Jenderal Gatot Untuk mengambil keputusan itu Dalam pendapat saya Pasti ada pergumulan batin Ketika Pak Gatot memutuskan Untuk tidak hadir Dalam rangka menerima Anugrah Bintang Mahaputra tersebut Dan tentu apa yang beliau lakukan Sudah beliau pikirkan Saya punya keyakinan seperti itu Bahwa Pak Gatot sudah mengambil Keputusan itu berdasarkan Pemikiran Dan tentu karena beliau juga Punya relasi Punya koneksi tentu Menanyakan Keinginannya itu kepada rekan-rekannya Dan akhirnya ada satu kesimpulan Bahwa beliau menolak Secara halus dengan cara tidak Menghadiri Penganunggerahan tersebut Itu bisa dikatakan menolak secara halus ya Menurut Pak Nasir ya Saya pikir begitu Menolak secara halus Jadi Saya tidak tahu persis Apa alasannya Tapi Kalau menurut Ceritanya Refli Harun Kan ada cerita yang dia sampaikan Kepada Refli Dan Tidak semua memang Refli sampaikan Apa yang disampaikan oleh Pak Gatot Kepada Refli Tapi Satu hal yang ingin saya sampaikan Bahwa Keputusan itu Pasti keputusan yang Yang sudah Sudah dipikirkan Bukan sesaat Bukan tiba-tiba Dan tentu saja ini Pasti Pasti Pergumpulan batinnya itu Berat sekali ya Karena beliau itu Mantan Panglima Punya relasi Sehingga kemudian Tentu Beliau sudah siap Menghadapi Apapun Sikap yang dialamatkan Kepada Pak Gatot Saya pikir seperti itu Bang Nasir Tapi Kalau Mungkin ada yang jauh Ingin jauh lebih bertanya Kenapa harus Berat Dan menjadi pergumulan batin Bukankah Ini kan soal Urusan kenegaraan Bukan soal urusan politik Bahwa beliau pernah menjadi Panglima TNI Begitu Bintang Mahputra adalah Hak yang bisa diterimanya Begitu Apa yang kemudian Menjadi berat Dan menjadi pergumulan batin Menurut Pak Nasir Kira-kira Ya ini coba Menerawang saja Bisa jadi karena Apa kalau Saat menjadi Panglima TNI Beliau juga kan Agak berbeda Dengan mainstream Yang ada Di Di institusi militer Ya Bahkan dalam tanda kutip Kadang berseberangan Dengan pendapat Pendapat Yang berasal dari istana Ya Oleh karena itu Itu kemudian Ditampakannya Setelah pensiun Misalnya Bergabung Dengan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Dan disitu Ada tokoh-tokoh Kritis juga Di dalamnya Oleh karena itu Bisa jadi Bisa jadi Dalam pandangan saya Dia ingin meneguhkan Sikapnya Konsistensinya Bahwa itu Betul Bahwa itu adalah Anugerah Atas jasa Pengabdian Yang diberikan oleh negara Kepada warga negara Bisa jadi juga Bisa jadi Karena presidennya Jokowi Dia gak mau datang Itu perkirannya Seperti itu ya Bisa jadi Tapi kan Itu kan bisa jadi Bisa jadi Tapi Tapi itu nanti kan Orang bilang Gak negarawan Dan lain sebagainya Tapi 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 Berarti juga Tetap bisa disebut Bahwa berunsur politis Kalau begitu Kalau mempertimbangkan Posisinya Di koalisi Kami tadi itu Ya tentu saja Semua orang bisa pasti Melihat seperti itu Dan tentu saja Banyak Apa namanya Banyak persepsi yang Positif Dan juga ada yang negatif Saya pikir Pak Gatot Sebelum mengambil Keputusan itu Sudah memikirkan Dan sudah mempertimbangkan Bahwa akan ada Akan ada persepsi Yang positif Dan juga ada Perspektif yang Persepsi yang negatif Terima kasih